Tuhan bersamamu, inilah Anjil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Ponsius Pilatus menjadi wali negeri Judea, dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan Traconitis, dan Lisanias menjadi raja wilayah Apinili. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di Padanggurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu di baptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di Padanggurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, setiap lembah akan ditimbul, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berlekuk-liku-liku akan diluruskan, dan yang berlekuk-liku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bapak-Ibu dan Saudara-saudariku yang terkasih, Kita tentunya, di dalam hidup kita selama ini, pernah yang namanya menerima tamu. Ya kan? Ya atau tidak? Entah itu tamunya datang sendiri ke rumah kita, atau kita memang dengan sengaja menghundangnya untuk datang. Pastinya, kita pernah yang namanya menerima seorang tamu. Nah, lalu apa yang kita persiapkan ketika menerima seorang tamu? Kira-kira apa? Tentunya kita mempersiapkan banyak hal. Entah membersihkan rumah sebersih-bersihnya. Entah menyiapkan makanan-makanan untuk tamu kita. Entah kita menyiapkan diri kita sebaik mungkin. Yang pasti, kita ingin memberikan yang terbaik untuk tamu yang datang berkunjung ke tempat kita. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang terkasih, Hari ini kita juga memasuki Advent yang kedua. Di mana kita juga diminta untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut Tuhan. Dan inilah yang namanya masa Advent. Yaitu masa di mana kita mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut kedatangan Tuhan kita. Lalu apa yang perlu kita siapkan? Hari ini gereja menampilkan sosok Yohanes Pembaptis. Untuk menjadi teladan bagi kita dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah salah satu dari tiga tokoh besar yang diajak gereja untuk kita renungkan. Untuk kita teladani di masa Advent. Tokoh yang pertama adalah Yesaya. Lalu tokoh kedua adalah Yohanes Pembaptis. Dan minggu depan kita akan mengerenungkan atau diajak untuk meneladan sikap-sikap Bunda Maria di dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Bapak ibu dan saudara-sikap Bunda Maria di dalam menyambut dan menyongsong Tuhan. Lalu apa yang patut kita teladani atau kita pelajari dari Yohanes Pembaptis? Yang patut kita teladani dari Yohanes Pembaptis dalam mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan adalah sikap bertobat di dalam hidup kita. Bertobat adalah kunci dari hidup beriman. Dari mempersiapkan diri untuk menyongsong kehadiran Tuhan. Kalau tadi saya mengatakan bahwa kalau kita menyambut tamu, kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Nah untuk menyambut Tuhan kita diajak untuk memiliki sikap pertobatan. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan inilah yang diajak untuk terus-menerus kita renungkan dalam masa Advent ini. Yaitu kita memiliki sikap pertobatan. Lalu bagaimana kita bisa bertobat dengan baik? Kita bertobat dengan baik kalau kita memiliki harapan akan keselamatan itu sendiri. Dan bacaan pertama pada hari ini yang kita dengarkan itu mengajak kita untuk memiliki dan membangkitkan harapan di dalam hidup kita. Dalam bacaan pertama tadi, Baruk itu menghibur umat Israel yang sedang mengalami penindasan. Baruk mengatakan bahwa kita hendaknya menanggalkan pakaian kesedihan kita dan kesengsaraan kita. Lalu kita mengenakan perhiasan kemuliaan Allah. Dan inilah harapan akan keselamatan yang akan datang di dalam hidup kita. Yaitu kita memiliki kegembiraan dan juga pengharapan di dalam hidup beriman. Dan ini adalah salah satu dari cara kita untuk senantiasa terus-menerus bertobat di dalam hidup kita. Yaitu kita memiliki harapan. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan untuk bertobat di dalam hidup kita? Yaitu kita diajak untuk memiliki kasih di dalam hidup beriman. Dalam bacaan kedua, dalam suratnya kepada umat di Filipi, Rasul Paulus mengajak kita di dalam doanya. Semoga kasihmu melimpah dalam pengetahuan yang benar. Inilah yang diharapkan dalam pertobatan kita. Yaitu pertobatan bukan sekedar hanya dari ucapan di bibir saja. Tetapi bagaimana pertobatan itu nyata diwujudkan dalam tindakan kasih. Dan ini juga kita dengarkan dalam doa Rasul Paulus. Yaitu kita diajak untuk berlimpah di dalam kasih kita. Dan inilah bukti nyata dari sebuah pertobatan. Yaitu kita melakukan tindakan kasih. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan dalam bertobat? Tuhan sendiri mengajak kita untuk senantiasa terus-menerus menjadi pewarta kebenaran. Inilah cara ketiga untuk kita bisa terus-menerus bertobat di dalam hidup kita. Yaitu kita menjadi penyeru-penyeru kebenaran di dalam hidup ini. Seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis sendiri. Tokoh yang diajak oleh gereja untuk kita renungkan di hari ini. Yohanes Pembaptis menjadi orang yang menyerukan kebenaran Allah. Menyerukan kebenaran sabda di dalam hidupnya. Dan kita pun sebagai orang beriman juga diajak memiliki sikap untuk menyerukan kebenaran. Bapak ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Mari dalam masa Advent ini kita mempersiapkan kedatangan Tuhan yang akan datang untuk menyelamatkan kita di hari Natal. Dengan mempersiapkan diri kita untuk senantiasa bertobat. Yaitu dengan jalan kita memiliki harapan di dalam hidup beriman. Kita wujudkan tobat kita dalam tindakan kasih. Dan juga kita wujudkan sebagai orang yang senantiasa menyerukan kebenaran. Semoga persiapan-persiapan yang kita lakukan di masa Advent ini benar-benar menyiapkan hati kita. Menyiapkan diri kita supaya kita nantinya ketika menyambut Tuhan yang datang. Kita benar-benar layak dan juga dengan hati yang gembira menyambut kedatangan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita. Terima kasih telah menonton!